Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang kami hormati rekan-rekan media sekalian Hari ini Pusat Penderangan Hukum akan menyampaikan konvensi PS terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDI-PDE Sumatera Selatan tahun 2010-2019 Sebagai mana rekan-rekan sekalian ketahui kami tidak menyampaikan lagi kasus posisi karena sama dengan dua tersangka yang lalu namun hari ini kami ingin menyampaikan bahwa pada hari ini tim penyidik pada Direktur Penyidikan Jaksa Kemudian Tindak Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus tidak pidana korupsi PD-PDE ini dan pada saat setelah pemeriksaan saksi yaitu kedua orang saksi tersebut adalah dengan inisial AN dan inisial MM kemudian tim penyidik meningkatkan status tersangka AN dan MM dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Kemudian Tindak Pidana Khusus yang pertama nomor 31 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal 16 September 2021 atas nama tersangka MM itu surat perintah penyidikan untuk tersangka AN dengan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Mudah Tindak Pidana Khusus dengan nomor PRIN 32 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal 16 September 2021 selanjutnya untuk dengan penyidikan tersebut dikeluarkan penetapan tersangka terhadap MM dan AN untuk tersangka MM telah dikeluarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP garis daftar 27 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal 16 September 2021 untuk atas nama tersangka MM dan untuk tersangka AN dengan penetapan tersangkanya dengan surat perintah nomor TAP garis daftar 28 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 09 garis miring 2021 tanggal hari ini juga 16 September 2021 dikatakan sekalian saya ingin menambahkan di luar kasus posisi kemarin yang sama itu terkait tentang peranan tersangka untuk tersangka AM selaku pada saat itu selaku gubernur Sumatera Selatan periode 2008 sampai 2013 dan periode 2013 sampai 2018 yang melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari BPMigas untuk PT-PDE Sumatera Selatan tersangka AM ini mengutujui dilakukannya kerjasama antara PD-PDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa PT DKRN membentuk PT-PD-PDE gas dengan maksud menggunakan PT-PD-E sumatera untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara itu merupakan peran tersangka AM selanjutnya untuk peran tersangka MM MM itu selaku Direktur PT-DKLN dan juga merangkap sebagai Komisaris Utama PT-PD-PDE gas serta menjabat selaku Direktur PT-PD-PDE gas tersangka MM menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT-PD-PDE gas dan selanjutnya hari ini tim penyidik belum telah melakukan pemeriksaan terkait kesehatan kedua tersangka dan juga dilakukan tes swab antigen kedua tersangka dinyatakan sehat dan negatif COVID-19 oleh karena itu dalam rangka untuk mempercepat penyidikan kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari demikian kira-kira sekalian kemudian kemudian terhitungan yang terhitungan dari BPK itu sebesar 30.194.452.79 dan 63.750 USD dan 2.131.250.000 demikian kira-kira itu sudah masuk materi ya teman-teman nanti sudah dikembangkan di dalam penyidikan oke kami ke inisial silahkan teman-teman ya itu sudah masuk materi nanti kami masuk oke teman-teman itu kira-kira dan teman-teman sudah melihat pelaksanaan penanganan dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran reka-reka media sekalian kami mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan kami tutup dengan Wabila Ito Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh